Mau diusut atau tidak terserah, doakan saja, pesan arwah Eki pacar Vina Cirebon melalui Om Hao. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. Delapan pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Pegi Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Pegi bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Biarlah kami seperti ini saja, menjadi contoh. Beberapa kejadian ini anggap saja drama, kata Om Hao menjelaskan pesan Eki, dikutip dari YouTube How Family Channel, Senin, 3 Juni 2024. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Pertama jangan ikuti jejak kami yang tersesat. Kedua kami akan membuka dan memberitahu bagaimana proses hukum di Indonesia itu seperti apa, tutur Om Hao lagi. Biarlah kami seperti ini saja, menjadi contoh. Beberapa kejadian ini anggap saja drama, kata Om Hao menjelaskan pesan Eki, dikutip dari YouTube How Family Channel, Senin, 3 Juni 2024. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Pertama jangan ikuti jejak kami yang tersesat. Kedua kami akan membuka dan memberitahu bagaimana proses hukum di Indonesia itu seperti apa, tutur Om Hao lagi. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Sekali lagi, jangan libatkan yang tidak bersalah, hati-hati. Karena siapa yang ikut-ikut terlibat dalam hal ini dan tidak tahu, keturunanmu akan memperoleh hal yang setimpal, walaupun hari ini tidak, tapi tahu sendiri nanti, jelasnya. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Jika tidak, serius, sudah, kita sudah capek. Semua sudah capek harus seperti apa, kasihan orang terdekat kita, tutur Om Hao lagi. Om Hao mengatakan, Eki dan Fina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Mau diusut atau tidak terserah, doakan saja, katanya. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah, lepaskan atau bebaskan yang tidak terlibat. Karena mereka juga punya keluarga, punya masa depan, yang tidak tahu apa-apa ya sudah, jangan memperkeruh, jelasnya lagi.